Halo Sobat PMB, kini penerimaan masjidwa baru Politeknik Maritim Negeri Indonesia tahun akademik 2024-2025 telah dibuka. Untuk informasi lebih lanjutnya dapat di cek pada website tibohi. Halo, saya Tarna Jordan. Ayo mengenal lebih dekat tentang Prodi Transportasi Laut. Prodi Transportasi Laut mempelajari tentang perencanaan dan analisa terkait angkutan laut, multimodal transportasi, dan kegiatan logistik dalam dunia kemarin. Transportasi Laut juga dipersiapkan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang rekayasa transportasi laut. Politeknik Maritim Negeri Indonesia merupakan perguruan tinggi pokasi yang menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompetensi, dan berdaya saja global. Politeknik Maritim Negeri Indonesia atau Polimarin merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satu program studi kemaritiman pada program Sarjana Terapan yang ada di Polimarin adalah Program Studi Diploma 4 Transportasi Laut Program Studi yang berada di bawah jurusan Bisnis Maritim ini merupakan penyesuaian nama program studi dan peningkatan dari program studi ketatelaksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhan program diploma 3. Lulusan program studi Diploma 4 Transportasi Laut ini memiliki profil lulusan sebagai berikut. Yang pertama, Manajer Perencana Keagenan Kapal Yang kedua, Manajer Operasi Awak Kapal Yang ketiga, Supervisor Park Forwarding Yang keempat, Ahli Ekspor dan Impor Yang kelima, Pelaksana Administrasi Logistik Dan yang keenam, Pelaksana Operasional Distribusi Rantai Pendingin Adapun beberapa keumpulan jurusan program studi Diploma 4 Transportasi Laut ini diantaranya adalah Yang pertama, Tenaga Pengajar yang kompeten dan pengalaman bekerja dan mengajar di bidang kemaritiman, bisnis pelayaran, dan kepelabuhanan. Yang kedua, Tersedia Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran Yang Lengkap Seperti Ruang Kelas, Laboratorium ID, dan Isto Cargo Handling Simulator Yang ketiga, Kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, termasuk industri di bidang kemaritiman yang menjadi tempat bagi mahasiswa dalam melaksanakan program internship atau magam berupa praktik darat. Yang keempat, Memiliki LSP P1 yang bekerja sama dengan BNSP dengan skema sertifikasi sebagai berikut Beberapa mata kuliah yang dipelajari pada program studi Diploma 4 Transportasi Laut diantaranya Yang pertama, Bahasa Inggris Bisnis Yang kedua, Akutansi Perusahaan Pelayaran Yang ketiga, Charter Kapal Yang keempat, Perdagangan Internasional Yang kelima, Manajemen Transportasi Laut Yang keenam, Project Forwarding, dan lain-lain Ya, itu tadi Sobat PMB mata kuliah yang dipelajari pada Prodi Transportasi Laut Untuk itu, selain mempelajari tentang peti penemas, Prodi Transportasi Laut juga mempelajari tentang dunia kelogistikan kemaritiman Baik dalam bidang sistem operasi kapal, sistem operasi pelabuhan, bisnis pelayaran, bisnis pelabuhan, logistik, dan lain sebagainya Yang tentunya sangat menunjang bagaimana prospek kita bekerja di dunia kemaritiman Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk jangan ragu dan jangan bimbang Untuk bergabung bersama kami di dalam Prodi D4 Transportasi Laut Politeknik Maritim Negeri Indonesia Untuk informasi lebih lanjutnya, dapat ucap pada website kami di bawah ini Dan media sosial kami lainnya, di atas ini Kami tunggu ya See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.